memastikan sampai di Mampolda ini. Untuk proses digital forensik, handphone yang dimiliki oleh tersangka sejauh ini sampai mana? Tadi disampaikan oleh Bapak Kampolda Jatin, Bapak Edjen Lukian Mawan, bahwa betul itu berdasarkan data digital forensik dan proses pemeriksaan yang saat ini sedang dilaksanakan. Bahwa tercatat sudah ada 9 kali transaksi dana maupun didukung oleh berita acara pemeriksaan, bahwa VA terlibat daripada bisnis prostitusi, jaringan prostitusi online. Tentunya sepakai apa? Peran VA dalam hak ini dia yang sebagai penyedia daripada yang melakukan prostitusi. Bukan sekedar saksi korban berarti? Ini yang akan juga menjadi dasar daripada langkah berikutnya tentang status daripada VA. Dan dari 40 AS, dari puasa hukumnya AS, dia ngomong 40 juta itu diterima si AS, dan 35 diserahkan ke Panesa, dia dapat 5 juta. Itu benar nggak? Dari data rekening koran yang sudah kami minta atas surat puasa dan peningkatan dari pihak perbankan, itu betul. Untuk peristiwa bertanggal 5 Januari, ya kan? Berarti ada tiga yang dilewati januari? Itu yang sedang kita kembangkan. Itu yang sedang kita kembangkan. Tentunya untuk apa? Untuk VA menunggu hasil proses pemeriksaan. Inisial ada nggak yang tiga orang yang menerima duit 80 tadi? Nanti kita sampaikan ya, setelah mungkin perkembangan hasil penyidikan, untuk inisial-inisial yang atas kita sampaikan. Untuk kota yang tadi sampaikan juga dari data. Terima kasih.